Hai mahasiswa, kali ini Ibu Rani ingin berbagi informasi terkait dengan apa bedanya antara wanprestasi dan perbuatan melawan hukum dalam konteks hukum perdata. Nah, kalau teman-teman pernah dengar istilah wanprestasi, wanprestasi itu nama lainnya adalah cedera janji. Nah, apa sih wanprestasi itu berarti pelanggaran terhadap kewajiban kontraktual. Misalnya tidak memenuhi apa yang telah disepakati atau diperjanjikan secara seluruhnya atau memenuhi tapi baru hanya memenuhi sebagian, memenuhi tapi terlambat gitu ya. Lalu kemudian berbuat mengenai sesuatu yang sebenarnya tidak ada diperjanjikan. Lalu kemudian apa saja unsur dari yang namanya wanprestasi. Ada empat teman-teman unsur dari wanprestasi. Yang pertama, harus lebih dulu adanya perjanjian ataupun kontrak. Karena apa? Karena sudah pasti di dalam yang namanya kontrak itu memuat kewajiban para pihak. Nah, ketika kewajiban tersebut tidak dipenuhi atau tadi sebagian ataupun dipenuhi tapi terlambat, maka seseorang sebenarnya dapat dikatakan telah melakukan wanprestasi. Unsur yang kedua dari wanprestasi adalah adanya pelanggaran. Dan pelanggaran yang dimaksud tentu saja dalam konteks ini adalah pelanggaran terhadap kewajiban yang bersifat kontrak tua. Yang ketiga, unsurnya adalah harus didahului dengan adanya somasi atau teguran terlebih dahulu sebelum menjatuhkan seseorang itu telah melakukan wanprestasi. Jadi, dikasih tahu dulu, ditegur dulu, baik secara riset ataupun tertulis yang mana kita menghendaki agar seseorang yang tadi dianggap melanggar atau tidak memenuhi kewajibannya itu, agar dia melaksanakan dan memenuhi kewajiban kontraktualnya. Dan kalau sudah dilakukan somasi atau teguran sebanyak tiga kali, dan dia masih saja belum mau melaksanakan memenuhi kewajibannya, maka barulah jatuh istilah wanprestasi terhadap seseorang tersebut. Lalu, yang keempat adalah ada kerugian yang diderita oleh salah satu pihak. Akibat tidak terpenuhinya, kewajiban kontraktual yang dilakukan oleh pihak dalam perjanjian mengakibatkan pihak yang satu mengalami kerugian secara material. Maka, dia nanti dapat menuntut untuk minta ganti kerugian, baik berupa denda, biaya, bunga, atau ongkos-ongkos yang sudah dikeluarkan. Nah, kita beralih ke part berikutnya, pembahasan mengenai PNH. Perbuatan melawan hukum. Tidak hanya dikenal dalam istilah hukum pidara saja, tetapi juga dalam istilah hukum perdata. Apa yang dimaksud perbuatan melawan hukum dalam sisi keperdataan? Jadi, teman-teman, dasar hukumnya dulu ya. Dasar hukumnya itu ada di pasal 1365 KUH Perdata yang pada intinya pasal tersebut menyebutkan bahwa siapa yang menimbulkan kerugian bagi diri orang lain, maka kepadanya diwajibkan untuk memberikan ganti kerugian terhadap orang yang mengalami kerugian tersebut. Nah, PNH dalam konteks keperdataan tidak hanya dianggap sebagai bentuk perbuatan yang melanggar undang-undang, tetapi juga termasuk pelanggaran terhadap hak-hak keperdataan atau hak-hak subjektif orang lain. Ketika itu menimbulkan kerugian, ketika hak orang lain ada yang dilanggar oleh diri kita, maka kita dianggap telah melakukan perbuatan melawan hukum. Nah, apa usurnya gitu ya? Jadi, usurnya itu tentu saja ada kesalahan, ada kerugian, ada hubungan kausal, ada perbuatan yang mana perbuatan itu sifatnya adalah melawan hukum, ada perbuatan yang mana sifat perbuatan itu adalah melanggar hak subjektif seseorang, lalu adanya hubungan kausal. Dan, kalau tadi diwat prestasi itu harus dijahului dulu dengan somasi atau teguran, tetapi dalam PNH itu tidak memerlukan yang namanya somasi lebih dulu. Mengapa? Karena seketika telah terjadi perbuatan melawan hukum, maka pihak yang dirugikan, seketika dapat menuntut ganti kerugian, atau apa ya namanya, mengklaim gitu ya. Nah, itu perbedaan. Sekarang sudah paham ya, intinya adalah untuk gampangnya, kalau wang prestasi timbulnya pelanggaran tersebut dari kontraktual, yang bersifat kontraktual, tetapi kalau PNH itu bukan melahir pelanggaran itu dari kewajiban kontraktual, melainkan apa? Perbuatan yang melanggar undang-undang, maupun melanggar hak-hak subjektif seseorang. Semoga ini bermanfaat. Terima kasih telah menonton!